Intro Para pendengar yang budiman Selamat datang di Podcast Hubungan Internasional Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Intro Baik para pendengar yang budiman Yang saya hormati dan saya cintai Kali ini Podcast kita mempunyai topik Yaitu Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Sudan Perkenalkan nama saya Siti Mutia Setiawati Yang saya kali ini beruntung Karena berhasil mengundang Bapak Dubes Indonesia untuk Sudan Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin Badruzaman Yang menjadi Dubes tahun 2014-2017 Assalamualaikum Mas Burhan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Diti, apa kabar? Baik ya Mas Burhan ini saya biasa panggil Mas ya Dulu sejak kuliah kami memanggilnya Mas Jadi kita lebih nyantai ya Mas Biasanya kalau saya bertemu beliau di Ketika beliau tugas misalnya di Mesir Itu memang harus ada protokol lernya ya Saya adalah pengajar politik luar negeri Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sehingga saya ketika ditanya topik apa yang akan diangkat Saya memilih Sudan Karena selama ini kita hanya membahas misalnya negara-negara ASEAN Atau Eropa atau Amerika yang besar-besar Tetapi dari masukan mahasiswa mereka ingin tahu Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat Sementara negara sahabat ini sedang bermasalah Seperti kita tahu bahwa Sudan itu selalu menghadapi konflik perang saudara Yang kita kenal adalah konflik Darfur Sejak tahun 2003 yang kemudian menghasilkan Sudan itu terpecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan Yang tahun 2011 Setelah itu Sudan itu tidak demikian saja Kemudian masalah itu hilang Yang masih dikategorisasikan sebagai negara yang men-support terorisme Misalnya seperti itu Jadi sulit bagi Indonesia Mungkin di dalam ilmu hubungan internasional Is your friend's enemy your enemy Itu kita mungkin waktu kuliah dulu selalu saya ingat Jadi kalau teman kita ini dimusuhi oleh juga oleh teman kita Teman kita ini masih bisa menjadi teman kita enggak Jadi itulah Mas Burhan ini ketika beliau posting di sana Sudan ini belum hilang masalahnya Baik supaya menyingkat waktu Mari kita diskusikan Mari kita mengeksplore atau menggali ilmu dari Mas Burhan sebagai dubes di sana Baik Mas Burhan Sebetulnya apa peluang dan apa tantangan hubungan Indonesia dengan Sudan ini Jadi mungkin bisa dimulai dari apa yang mendasari hubungan kita dengan Sudan Silahkan Mas Burhan Terima kasih Mbak Titik atau Dik Titik tepatnya Kampanggilan akrab kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Pendengar Beruntung saya mendapat kesempatan untuk Ya refreshing Mengenang kembali apa yang pernah kami lakukan Bertugas di Sudan Negeri yang sangat challenging Untuk tugas seorang diplomat Tentu saya juga perlu memberitahu kepada para pendengar sekalian Kita atau saya tepat ya Tidak begitu tahu banyak bagaimana Sudan memandang Indonesia Ketika belum berangkat Dan setelah berada di sana baru tahu Betapa Sudan itu menganggap Indonesia sebagai kakak Sebagai saudara tua Yang telah berjasa besar Dalam proses perjuangan kemerdekaannya Dan ini mungkin perlu saya share kepada para pendengar sekalian Indonesia secara tidak sadar memberikan jasa kepada Sudan dalam nilai yang mungkin tak terhingga Karena ini kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Tetapi sebelum itu Saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk flashback ya Jadi pada tahun 1911 Datanglah seolah ulama besar Yang diminta oleh sebuah yayasan pendidikan Islam dari komunitas Arab di Jakarta Untuk membantu, mengajar, berdakwah Dan seterusnya khususnya dalam bidang pendidikan agama Dan kedatangan beliau itu kemudian menjadi penting Karena dia kemudian mempunyai peran ataupun andil yang besar dalam proses pendidikan Islam dan dakwah selanjutnya Secara singkat, para pendengar nanti bisa menelusur sendiri Bagaimana kemudian Sheikh Ahmad Surkati yang datang dari Sudan Ini mendirikan yayasan yang sekarang ini lebih gampang dikenal dengan Al-Irsyad Dan untuk saya singgung sebentar saja Karena ini ceritanya sangat panjang sekali Yaitu bagaimana Sheikh Ahmad Surkati ini Kemudian memberikan seperti inspirasi kepada Pung Karno waktu itu Masih dalam proses perjuangan kemerdekaan Kalau kita ingat sejak tahun 1911 Kemudian beliau meninggal tahun 1943 Dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia Soekarno juga tumbuh dalam mempelajari bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia itu berlangsung Dan mau tidak mau singgungan Presiden atau Pung Karno waktu itu belum Presiden Itu dengan tokoh-tokoh yang sebagian besar adalah tokoh Islam Dan tidak bisa dibungkuni salah satunya adalah Sheikh Ahmad Surkati Ini berkesan sekali kepada Pung Karno Dan ini tentu saja saya agak kaget ketika berada di sana Karena selama di Indonesia Nama atau peran Sheikh Surkati dalam proses perjuangan kemerdekaan ini Tidak begitu kita kenal Karena mungkin juga pelajaran sejarah atau sosialisasi mengenai ini Terkait dengan nama Sheikh Surkati ini agak kurang Tapi saya ingin lebih menekankan pada bagaimana orang Sudan Itu melihat Sheikh Ahmad Surkati mempunyai andil besar dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu Khususnya ikatan yang dekat dengan Pung Karno Dan ini kalau kita gali informasinya Kabarnya Pung Karno ini juga banyak sekali membaca buku-buku Ataupun tulisan-tulisan karya Sheikh Ahmad Surkati Baik itu menyangkut masalah keagamaan Maupun pandangan-pandangan politiknya Ini saya sebut Sheikh Ahmad Surkati itu merupakan satu titik Satu tokoh yang perlu dicantumkan Sebagai faktor pendukung kedekatan hubungan antara genua negara Ya, antara Indonesia dan Sudan Kemudian mungkin ini juga bagi yang berminat untuk melakukan penelitian Apa hubungan Sheikh Surkati ini dalam benak Pung Karno waktu itu Dengan peristiwa berikutnya Yaitu ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 Di mana salah satu delegasi penting yang datang itu adalah delegasi Mesir Dan delegasi Mesir ini di dalamnya ada rombongan dari Sudan Dan seperti kita ketahui pada tahun 1955 Bulan April itu Sudan belum merdeka Dan masih dalam proses persiapan kemerdekaan Yang ketika itu dibawa kekuasaan Inggris Nah, yang menarik adalah Ketika Pung Karno dan para tokoh Indonesia lainnya Mengetahui bahwa di dalam delegasi Mesir itu ada rombongan dari Sudan Maka muncul sebuah inisiatif Yang ini dalam hubungan internasional Barangkali atau dalam diplomasi khususnya Sesuatu yang saya anggap langka Di mana Presiden Soekarno waktu itu Mengusulkan untuk memisahkan rombongan dari Sudan ini Yang berada di dalam delegasi Mesir Menjadi sebuah delegasi terpisah Sehingga Indonesia bersama dengan sejumlah pemimpin dunia ketiga lainnya Yang kemudian menjadi non-block itu Termasuk India Menyetujui untuk memisahkan delegasi Atau rombongan Sudan menjadi delegasi terpisah Tentu saja ini surprising Terutama bagi Sudan Karena diperlakukan sangat istimewa Dan di situ kemudian singkat cerita Presiden memerintahkan pembuatan bendera darurat Sudan Dengan warna putih untuk dikibarkan di luar Dan kemudian ada bendera meja Dengan kain seperti sapu tangan gitu Dan kabarnya ini India mengklaim bahwa itu adalah Sapu tangannya Nehru Kemudian terjadilah fakta sejarah Bahwa Sudan akhirnya dalam konferensi Asia Afrika ini Meskipun belum merdeka Diposisikan sebagai sebuah delegasi resmi Sekelayaknya negara merdeka Dengan meja tersendiri Bendera yang darurat dibuatkan oleh Indonesia Dengan status seperti negara berdaulat penuh Ini kami ketahui bagaimana Antusiasme warga atau rakyat Sudan Khususnya para pemimpin Sudan yang senior Yang pada tahun 1955 itu masih muda Apalagi yang menjadi delegasi Yang sampai mengatakan bahwa Proklamasi kemerdekaan Sudan itu Seolah-olah dilakukan di Bandung Karena belum merdeka sudah punya status Seperti delegasi resmi Ini poin kedua Selain saya meserkati Dalam pandangan Sudan tadi Adalah bagaimana Indonesia memperlakukan Delegasi Sudan pada konferensi Asia Afrika Kemudian hal ini tidak cukup sampai di sini Karena setelah 8 bulan dari April 55 Sudan kemudian memproklamasikan kemerdekaannya Dan Indonesia tentu saja sebagai sahabat Dan dianggap sebagai kakak itu Memberikan pengakuan secepatnya Atau masuk dalam kategori negara-negara pertama Yang memberi pengakuan kepada Sudan Tiga poin ini kemudian ditambah Satu lagi di mana Indonesia dan Sudan ini Sama-sama mayoritas menurutnya beragama Islam Saya anggap sebagai sebuah faktor Yang memiliki ikatan emosional tinggi Jadi empat faktor tadi Membuat Sudan terutama Menganggap Indonesia sebagai kakaknya Dengan pilar-pilar yang empat tadi Karena itu sebagai adik yang mendambakan Kadang-kadang juga perlindungan Ataupun bantuan dari kakaknya ini Maka ini akan mewarnai hubungan-hubungan selanjutnya Di mana Sudan tertinggal Sehingga apapun yang dialami Sudan Kadang-kadang sebagai saudara itu Melihat apa yang bisa didapat dari kakaknya Ini yang menjadi peluang Kemudian yang besar ini ya Tentu saja dengan anggapan sebagai kakak ini Fasilitas yang diberikan kepada Indonesia Dalam segala hubungan Itu sangat terbuka Dan mendapatkan prioritas Nanti saya akan melihat bagaimana Sudan memperlakukan pada orang-orang Indonesia Termasuk mahasiswa kita Yang dari tahun ke tahun bertambah Termasuk juga kehadiran pasukan Indonesia Yang di Darfur maupun di tempat-tempat lain itu Karena pasukan Indonesia selain profesional Hubungan emosional tadi juga menyebabkan Rakyat Sudan, para pejabat tinggi Sudan Itu memberikan prioritas kepada Apapun yang dilakukan oleh Indonesia Sementara demikian Maaf Mas Burhan Saya baru dengar ya Kalau ada seh syurkati yang Begitu dekat dengan Presiden Soekarno Dan itu memberi inspirasi Sehingga Sudan menganggap kita itu sebagai kakak Pertanyaan saya selanjutnya Mas Burhan Apakah Indonesia itu juga menganggap Sekarang ya Kalau masa Soekarno saya yakin Iya karena sudah terbukti di konferensi Asia Afrika Indonesia sangat berjasa memberi tempat spesifik Atau khusus kepada Sudan Sekarang dari pihak Indonesia Apakah istilahnya itu cinta ini bertepuk sebelah tangan Atau sebetulnya dayung bersang Jadi saya khawatir begitu ya Karena Sudan itu ya kurang begitu dikenal di Indonesia Kecuali konflik-konfliknya yang dibahas Apakah pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia Dalam pandangan Pak Dubes juga menganggap Sudan Seperti Sudan menganggap Indonesia Baik terima kasih Ini pertanyaan penting ya Kalau kita sebagai diplomat di suatu negara Tentu kadang-kadang kita terlibat langsung berinteraksi Dengan bukan hanya pemerintah Tapi dengan masyarakatnya Maka seringkali kita tanpa disadari Tumbuh semacam perasaan emosional ya Dengan warga atau rakyat sesetempat Nah kita melihat Memang sejalan dengan keberagaman Atau kemajemukan bangsa Indonesia ini Ada sebagian yang mempunyai interest Baik itu karena studinya Atau karena ikatan emosional agamanya Memang mempunyai hubungan dekat dengan Sudan ini Tetapi kalau kita katakan perbandingannya Semakin ke sini Itu semakin banyak orang yang tidak mengenal Sudan Kecuali tadi yang disebut di titik itu Konflik-konfliknya Secara hubungan yang begitu baik Itu kadang oleh generasi sekarang Barangkali terlupakan Atau semakin tererosi gitu ya Jadi memang ini tugas dari Studi hubungan internasional Untuk melihat kembali Bagaimana peran-peran kita ini Di negara-negara yang tertinggal Seperti yang pernah kita lakukan dulu Dan khususnya Afrika Banyak sekali Karena konferensi Asia-Afrika ini Membuat negara-negara baru merdeka Yang merupakan jasa dari Indonesia itu Tetapi kemudian Kita barangkali semakin hari Semakin kalau boleh dikatakan Kurang intensif Kalau tidak dikatakan makin jauh Dengan Afrika yang dulu kita dukung Yang dulu kita Semacam kita manjakan Jadi sebagian saja Yang masih mempunyai Perasaan atau Ikatan emosional dengan Sudan itu Khususnya mereka yang Berorientasi studi Seperti mahasiswa tadi Dan tentu saja Mahasiswa ini Ini mempunyai peran penting Untuk mengeratkan kembali Memperluas Meningkatkan hubungan emosional Antara kedua negara Dan saya tahu Jumlah mahasiswa Di Sudan Meskipun Sudan ini begitu miskin Tetapi Kita Diberikan beasiswa Dalam jumlah yang sangat besar Ini satu yang unik Negara yang kita anggap miskin Tapi jumlah mahasiswa kita Yang mendapatkan beasiswa itu Besar sekali Pada tahun 2014 Ketika Saya datang Jumlah mahasiswa itu Sekitar 400an Tetapi Menjelang akhir penugasan itu Lebih dari seribu orang Dan Sebagian besar itu Mendapatkan beasiswa Satu hal yang Menurut saya agak timpang Dengan apa yang diberikan oleh kita Oleh Indonesia Kepada Sudan Tidak banyak mahasiswa Sudan Yang mendapatkan Beasiswa ini Kalau dibanding dengan Jumlah mahasiswa Indonesia Maaf saya potong Itu sebagian besar Belajar apa Sebagian besar memang Belajar agama Di Sudan itu Agama itu artinya Ada yang menghafal Quran Atau Ya Syariah dan seterusnya Ya Oke Pertanyaan selanjutnya Mas Seperti kita tahu Bahwa Sudan itu Kemudian pisah Ya Ada pemberontakan Kemudian memisahkan Setelah Menjadi Sudan Utara Dan Sudan Selatan Apakah kita juga Mendukung Sudan Selatan Ya ini pertanyaan Yang sangat Kritikal ya Bagi Para Mahasiswa Diplomasi ya Mahasiswa hubungan Internasional Karena Ada Salah satu prinsip kita Dalam pengakuan Atas kemerdekaan Sebuah negara Yang pertama-tama Tentu proses Kemerdekaan itu Yang Tidak bersifat Separatism Karena kita Sangat menentang Proses Separatism itu Sedangkan Sudan Selatan Ini prosesnya Mengikuti Baik oleh Jalur-jalur Diplomasi Yang Diakui oleh BBB Dan Pemerintah Sudan Sendiri Jadi itu Melalui Sebuah Perundingan Yang Perundingan itu Menghasilkan Masa Semacam Masa Transisi Dari tahun 2005 Persetujuannya itu Yang disebut Comprehensive Peace Agreement Nah di dalam Salah satu Poin di dalam Perundingan itu Ada disebutkan Pada akhir Masa transisi Yaitu tahun 2011 Itu akan Dilakukan Referendum Nah Memang Kemudian dari Referendum Itulah Sebagian besar Atau Mayoritas Rakyat Sudan Selatan Memilih Merdeka Nah tetapi Kenapa Akhirnya Pemerintah Sudan Memilih Pola Cara itu Karena Sejak Merdeka Sudan dan Sudan Selatan Yang memang Memiliki Banyak Perbedaan itu Baik dari Sisi Ras Etnis ya Kemudian juga Agama Terus Ditambah Campur tangan Pihak-pihak luar Yang tidak Menginginkan Sudan ini Kuat Karena Posisi Sudan ini Sangat strategis Maka Negara ini Disamping juga Kemudian Para Pemimpinnya Yang Barangkali Dianggap Tidak Sejalan Dengan Kepentingan Kepentingan Barat Maka Negara ini Memang Ya Harus Diperlemah Kurang lebih Begitu Dalam bahasa Diplomasi Di sana Nah Nah Karena itu Konflik-konflik Atau Pipit-bipit Konflik Yang ada Itu kemudian Sangat mudah Dipicu Melalui Bantuan Atau Intervensi Campur tangan Dari beberapa Pihak luar Nah Tapi yang penting Pertanyaan tadi Proses ya Akhir dari Kenapa Sudan Selatan Kemudian bisa Berpisah Dengan baik-baik Karena Melalui Proses Perudingan Dan Indonesia Mengakui Proses Perudingan Seperti itu Dan Kita mengakui Kemerdekaan Sudan Selatan Karena Negara Indoknya Yaitu Sudan Juga mengakuinya Dan ini akan Membedakan Dengan Sejumlah Kasus lain Dimana Negara Indoknya Belum Tidak menerimanya Karena dianggap Sebagai Sebuah Proses Separatism Maka Indonesia Tidak serta Pertama Mengakui Kurang lebih Begitu Begini ya Itu merupakan Peluang Jadi Lesson Learn Yang kita Dapatkan Bahwa kita Tetap Berpegang Teguh Pada Perintu Negeri Indonesia Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Itu kan Tidak Mendukung Gerakan-gerakan Separatisme Tidak Akan Intervensi Pada Urusan Dalam Negeri Sebuah Negara Dan Saya Senang Tadi Mendengar Mas Burhan Bahwa kita Juga Mengirimkan Pasukan Perdamaian Ke Sudan Yang ini Pasukan Perdamaian Ini kan Kalau di Timur Tengah Yang saya Tahu Itu di Libanon Saya Pernah Bertemu Dengan Pasukan Perdamaian Indonesia Yang tergabung Di dalam Unifil Di Libanon Itu Sangat Dihormati Warga 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 Setempat Sebagai Peluang Kita Menjalin Hubungan Dengan Libanon Dan Bahkan Kemudian Diakui Juga Oleh Israel Yang Semula Mencurigai Indonesia Itu Akan Tidak Netral Dalam Konflik Arab Israel Terutama Di Libanon Ternyata Indonesia Itu Bisa Memainkan Peranan Dengan Baik Yang Ini Kemudian Presiden SBY Sampai Membuat Pelatihan Di Bogor Untuk Para Pasukan Perdamaian Pasukan Perdamaian Indonesia Di Libanon Banyak Diliput Oleh Media Tapi Tidak Untuk Pasukan Perdamaian Di Sudan Menurut Pengamatan Pak Dupes Apa Peranan Pasukan Perdamaian Ini Ketika Konflik Itu Memanas Menjelang Pemisahan Sudan Utara Dan Selatan Sebenarnya Kita Datang Itu Pada Tahun 2007 Yang pertama Kali Dengan Mengirimkan Polisi FPU Akhir 2008 Kemudian Proses Kemerdekaan Sudan Selatan Itu Berlangsung Kampung 2011 Memang Kalau Sudan Selatan Ini Prosesnya Legitimate Karena Proses Negosiasi Dan Disaksikan Didukung Dimediasi Dan Seterusnya Oleh Negara-negara Yang Berkompeten Termasuk Juga Uni Afrika Tetapi Darfur Kemudian Ada lagi Cordovan Selatan Ada Blue Nine States Yang Banyak Sekali Darah-darah Sudan Itu Sebenarnya Pengen Berpisah Jadi Once Ada yang Berhasil Memisahkan Diri Maka Yang lain Itu Ketika Menganggap Ada Ketidakadilan Ketidak Atau Ketimpangan Dan Sebagainya Maka Aspirasi Untuk Memisahkan Diri Itu Segera Tumbuh Dan Berkembang Luar Biasa Apalagi Kemudian Ada Dukungan Dukungan Dari Bia Luar Dan Kalau Tadi Dikatakan Lesson Learn Yang Sebenarnya Sudan Ini Sangat Baik Untuk Kita Jadikan Case Study Baik Untuk Mempertahankan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Indonesia Ini Jangan Sampai Terjadi Proses Seperti Yang Terjadi Di Sudan Selatan Kita Punya Pengalaman Dengan Timur Timur Tetapi Sudan Selatan Ini Atau Proses Memisahan Sudan Selatan Ini Dengan Sudan Itu Juga Agak Unik Karena Potensi Ini Bisa Terjadi Dengan Ranggira Kalau Kita Tidak Waspada Nah Terkait Dengan Pasukan Indonesia Seperti Tadi Ikatan Omisional Yang Pernah Ada Dari Kedatangan Saya Surkati Kemudian Perlakuan Pemerintah Indonesia Terhadap Delegasi Sudan Tadi Pengakuan Segera Oleh Indonesia Waktu Proklamasi Kemerdekaan Dan Seterusnya Itu Membawa Dampak Yang Kita Rasakan Luar Biasa Juga Karena Nama Indonesia Itu Berkibar Kibar Tinggi Sekali Sehingga Pasukan Kita Pun Juga Mendapatkan Kehormatan Yolah Biasa Ditambah Profesionalisme Kita Jadi Diakui Oleh PBB Bagaimana Pasukan Pasukan Indonesia Berbagai Belahan Dunia Termasuk Di Darfur Sangat Profesional Dan Khusus Di Darfur Ada Kedekatan Yang Luar Biasa Dengan Masyarakat Setempat Kalau Ini Kaitan Dengan Liputan Libanon Tentu Saja Akan Lebih Menarik Bagi Media Untuk Diliput Selain Juga Kedatangan Wartawan Wartawan Asing Di Libanon Jauh Lebih Mudah Daripada Harus Ke Darfur Sehingga Wartawan Wartawan Yang Mengandalkan Pada Berita-berita Dari UN Dan Semua Lembaga-lembaga Itunya Dan Tidak Bisa Meliput Langsung Sementara Di Libanon Lebih Kebuka Dan Dari Sudan Atau Darfur Ini Khususnya Lebih Banyak Informasi Datang Dari Pasukan Kita Sendiri Yang Membuat Semacam Video-video Pendek Atau Laporan-laporan Pendek Yang Dishare Kurang Lebih Begitu Saya Senang Sekali Melihat Tempat Di Salah Satu Negara Afrika Utara Ini Karena Saya Pernah Diangkat Presiden SBY Menjadi Tim Satgas Untuk TKI TKW Yang Bermasalah Di Negara-negara Timur Tengah Saya Tidak Mendengar Sudan Itu Punya Masalah Dengan TKI TKW Tapi Tidak Mendengarkan Bukan Berarti Tidak Ada Apakah Ada Persoalan Itu Di Saya Saya Juga Perhatikan Kalau Bicara Ini Terkait Dengan TKI TKW Ini Sebenarnya Lebih Kepada Para Pelaku Penyelundup Atau Pedagang Manusia Reficking Tentu Meskipun Sudan Ini Dianggap Miskin Dalam Skala Internasional Tetapi Secara Mikro Individual Tidak Sedikit Orang Sudan Yang Kaya Raya Yang Punya Jet Pribadi Juga Tidak Sedikit Kenapa Mereka Kaya Karena Di Tengah Kemiskinan Itu Pun Dia Bisa Berbisnis Dengan Caranya Dan Tidak Boleh Lupa Banyak Sekali Ekspatriat Sudan Bekerja Di Negara Negara Lain Dari Negara Arab Seperti Saudi Emirat Arab Dan Negara Kaya Minyak Itu Tapi Juga Ada Yang Di Amerika Dan Seterusnya Dan Mereka Ini Mengirim Hasil Hasil Mereka Negara Asalnya Yang Dinikmati Keluarga Besarnya Dan Tentu Saja Orang Yang Merantau Itu Tetap Punya Cita-cita Kembali Sehingga Mereka Mengirimkan Sebagian Tabungannya Atau Propertinya Itu Di Tanah Airnya Disitulah Yang Menyebabkan Sudan Yang Kita Anggap Miskin Tadi Tetap Punya Orang Orang Yang Kaya Dan Limbah Dari Banyak Sekali TKI TKW Kita Yang Bekerja Di Negara Arab Ini Mereka Juga Di Negara Arab Ini Bekerja Dengan Orang Sudan Yang Kaya Di Situ Dan Seringkali Itu Juga Dikirim Ke Negara Asalnya Membantu Orang Tuanya Keluarganya Dan Seterusnya Pada Prinsipnya Sudan Ini Juga Tidak Melarang Adanya Tenaga Kerja Asing Termasuk Indonesia Dan Satuan Lagi Yang Selama Di Timur Tengah Ini Harus Diakui Bahwa Tenaga Kerja Kita Khususnya Pembantu Rumah Tangga Itu Sangat Diminati Dimanapun Karena Berbagai Faktor Yang Saya Sebutkan Dan Seterusnya Bahkan Karena Itu Pula Di Sudan Pun Tidak Sedikit TKW Kita Temukan Ratusan Disana Dan Tentu Saja Dengan Permasalahannya Sendiri Tentu Saja Itu Menjadi Tambahan Tugas Bagi Pak Dubes Ya Betul Bukan Masalah Diplomasi Saja Politik Tapi Karena Fungsi Dari Kedutaan Perlindungan Warga Negara Kita Di Luar Negeri Itu Tambahan Beban Itu Masih Ada Tambahan Ini Sebetulnya Membebani Enggak Masa Lama Pak Dubes Bertugas Itu Apa Yang Paling Membebani Dari Persoalan Indonesian Migrant Worker Ini Ya Kalau Ini Sebenarnya Kan Tidak Adanya Perlindungan Yang Jelas Karena Satu Negara Yang Bersangkutan Tidak Mempunyai Perjanjian Dengan Indonesia Perjanjian Terkait Dengan Masalah Migrant Ini Kemudian Sebagian Besar Tentu Saja Berkategori Menurut Kacamata Indonesia Itu Ilegal Karena Sudan Tidak Termasuk Negara Tujuan Pengiriman Tenaga Kerja Itu Jadi Dalam Kacamata Indonesia Itu Ilegal Walaupun Dalam Kacamata Sudan Itu Tidak 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 Sehingga Sulit Sekali Kita Melakukan Pembelaan Karena Negara Setempat Juga Tidak 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 Ketentuan Atau Aturan Terkait Dengan Kontrak Maupun Hak Dari Pekerja Kalau Sudah Ada Sengketa Itu Biasanya Selesaianya Hanya Dengan Kekeluargaan Tidak Ada Payung Hukum Yang Bisa Digunakan Secara Jelas Dan Mengikat Untuk Menyelesaikan Masalah Meskipun Di KBR Sudan Termasuk Yang Kecil Tapi Kita Mempunyai Penampungan Tenaga Kerja Wanita Kita Itu Karena Tidak Sedikit Masalah Yang Muncul Dan Beberapa Kali Kita Mengikuti Program Pemerintah Untuk Mengirimkan Kembali Atau Repatriasi Melalui Berbagai Program Mandiri Kita Maupun Juga Berkaitan Dengan Pemutihan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Sudan Jadi Apakah Itu Problem Tenaga Kerja Itu Tidak Mengganggu Performance Kerja Diplomati Kita Karena Tadi Sudah Bagus Pengiriman Pasukan Perdamaian Kita Menganggap Sudan Baik Di Konferensi Asia Afrika Yang Sudan Menganggap Kita Sebagai Kakak Yang Tua Yang Harus Dihormati Terus Tiba-tiba Ada Migrant Worker Ini Kira-kira Itu Menganggap Hubungan Diplomatik Indonesia Sudan Tidak Sampai Seperti Arab Saudi Yang Karena Banyak Menghukum Mati TKI TKW Kita Memanjarakan Yang Saya Keliling Beberapa Kota Di Mekah Madinah To'if Itu Yang Saya Lihat Banyak Sekali Tenaga Kerja Indonesia Dipenjarakan Kalau Di Sudan Apakah Persoalannya Sampai Mengganggu Hubungan Diplomatik Karena Jumlahnya Memang Tidak Sebanyak Yang Di Negara-negara Arab Kaya Tidak Sampai Sampai Seribuan Mungkin Hanya 400 Sampai 700 Karena Kita Sudah Sulit Mendata Mereka Tidak Ada Mekanisme Untuk Melapor Dan Kita Mendapatkan Data Biasanya Secara Tidak Sengaja Atau Kalau Mereka Punya Masalah Kemudian Melarikan Diri Baik GKB Atau Kepada Warga Negara Indonesia Termasuk Mahasiswa Yang Ditemui Kemudian Kita Baru Bisa Melakukan Pendataan Hanya Berdasarkan Asumsi Jumlah Mereka Mungkin Terakhir Saya Bertugas Itu Sampai Sekitar 600 Orang Yang Banyak Tapi Data Yang Bisa Tersedia Sekitar 400 Dan Semua Itu Kalau Bicara Mengenai Status Menurut Kacamata Kita Ya Ilegal Juga Karena Itu Bukan Di Negara Yang Menjadi Tujuan Resmi Dari Pemerintah Indonesia Dalam Pengirian Tiga Nah Masalah Yang Timbul Memang Tidak Seserius Di Negara Harap Lain Cuma Tentu Saja Seketil Apapun Masalah Warga Negara Kita Di Luar Negara Itu Merupakan Kewajiban KBRI Untuk Melakukan Perlindungan Semaksimal Mungkin Dan Tidak Sedikit Warga Negara Kita Itu Memang Kerasan Di Situ Meskipun Bermasalah Jadi Agak Mungkin Sekalipun Tidak Bagus Dia Merasa Masih Lebih Baik Mereka Datang Dari Daerah Sangat Miskin Sehingga Melihat Sudan Atau Tempat Dia Bekerja Masih Lebih Layak Sehingga Waktu Kita Ulangkan Dengan Biaya Negara Atau Biaya Dari Berbagai Sumber Lalu Tahu Suatu Saat Ketemu Lagi Balik Lagi Kenapa Balik Misalnya Ya Karena Merasa Ini Tetap Lebih Enak Daripada Di Kampung Saya Yang Dia Tahu Ya Memang Hanya Disitu Tapi Sekali Lagi Karena Kecilnya Persoalan Dibanding Negara Negara Maka Seolah Tidak Ada Tapi Kami Baru Tahu Disitu Ada Persoalan Migrant Terutama TKW Itu Sejak Ya Berdugas Kalau Enggak Publikasi Mengenai Itu Memang Kurang Kecuali Instansi Instansi Yang Langsung Menanganinya Begitu Mas Burhan Saya Kira Kita Sudah Bicara Banyak Apa Yang Mendasari Hubungan Indonesia Sudan Apa Peluangnya Apa Tatangannya Sungguh Sangat Menarik Bagi Saya Dan Saya Sebetulnya Ingin Tahu Lebih Banyak Mengenai Hubungan Indonesia Sudan Tapi Kita Dibatasi Oleh Waktu Semoga Kita Nanti Bisa Berjumpa Di Podcast Yang Lain Dan Membicarakan Mungkin Negara Yang Lain Yang Mas Burhan Pernah Di Posting Misalnya Mesir Itu Juga Menarik Karena Kita Punya Hubungan Hubungan Spesial Dengan Mesir Baik Para Pendengar Semua Demikian Tadi Pembicaraan Ataupun Pembahasan Saya Dengan Pak Dubes Burhan Yang Ini Semacam Reuni Dulu Waktu Kita Kuliah Dan Ini Masih Ternyata Persahabatan Itu Seumur Hidup Kita Masih Diikat Oleh Persamaan Minat Yang Sama Yaitu Menyangkut Diplomasi Saya Hanya Belajar Kalau Mas Burhan Itu Tahu Teori Dan Langsung Mempraktekan Kalau Saya Hanya Tahu Banyak Teori Saja Dan Itu Bukan Merupakan Kerjasama Yang Bagus Untuk Memberi Tambahan Wawasan Bagi Saudara-saudara Pendengar Yang Mungkin Berminat Demikian Mas Burhan Terima kasih Sekali Telah Menyempatkan Aku Untuk Sharing Dengan Kita Peminat Ilmu Hubungan Internasional Lebih Spesifik Tentang Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Negara Tertentu Saya Mohon Maaf Sebagai Wawancara Seandainya Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Mungkin Kurang Berkenan Juga Bagi Para Pendengar Mungkin Masih Kurang Mendapatkan Informasi Saya Mohon Maaf Sekian Dulu Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai Jumpa Sampai Sampai